Salam, salam sade, salam hijau, salam ikipie, 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 ikipie Portoku Ijo KB Mantep ya bangun pagi-pagi, lihat ini Porto naik, naik kenceng lumayan ya BTC, Ethereum, Ethereum Udah lama gak pernah dipump begitu sampai sekali naiknya belasan persen ya Biasanya dia naik bertahap kan, gak sehari langsung segitu Wah, ini udah keliatan market dipoles balik ya Ya seperti yang beberapa hari lalu saya kan bilang Itu market dikontrol sama Fed sama si Janet Yellen kan Nah dia udah ada ready untuk poles market 400 bilion Cuma kapan dia poles kan kita gak tau saat itu saya bilang Nah kayaknya udah ini dia mau ngomong nanti beberapa jam ke depan dia ada ngomong itu Jadi market udah dicantiin dulu sama mereka Jadi kayaknya yang 400 bilion dollar untuk poles market udah turun itu dikit ya Ini kayaknya belum semua, mudah-mudahan ya, turun dikit dulu ya Dana diserak dulu ke market kan enak kita liatnya Ya kan Ya mudah-mudahan lah Yang sedapnya ya serok-serokan kita semua Porto hijau lumayan ya Mantap hijaunya, kali ini liat hijaunya enak gitu Ini sekarang saya buat video Posisi market cap di 2 triliun, 61 bilion Naik 8,1% Oh, volumenya naik lebih dari 100% ya Volumenya di 128 bilion Itu naik 138,1% Nah, dominance juga turun Kan mantap dia, baru seimbang gitu ya BTC dia naik Dengan Ethereum juga disorong Nah, jadi dominance-nya yang kemarin 54,5 Langsung dia drop Sekarang posisi saya buat video BTC dominance di 53,8% Cuma fear and greed cepet sekali udah naik ke greed 70 ya Udah langsung greed people ya Ini Ini saya buat video Posisi BTC Di 71.203 dolar Tadi dia daily nutup bagus 713 ya 71.300an dia tutup ya Mantap daily-nya kemarin Padahal masih agak ini Cuma ya weekly-nya bagus kemarin nutup Ya Saya pikir Agak di Gak nyangka Habis ini weekly nutup Langsung Disorong gede Karena Saya kemarin itu Harap dia nutup weekly Di 67.500 Nah, itu Feeling saya ini langsung bullish Memang Di 66.000 Something kemarin itu bagus gitu Gak nyangka langsung Buka market Amrik Udah disorong tinggi ya Senen Tadi Kemarin ya Hari ini kita udah masuk Selasa Selasa siang ini nanti ya Lihat Apa yang di Kayaknya ada hal-hal yang ini Market udah langsung Sebelum siya Net Jalen Malam ini masih banyak Orang FOMC Member FOMC Yang FOMC Yang speaking Kan Jadi Kayaknya udah ada Mungkin mereka tau Udah ada yang bocor Market duluan di Hijaukan gitu Bisa aja Atau memang sengaja Ya Dana yang Untuk polish market Yang di Hal Sianet Jalen Udah turun ini Ya Dan Ini geraknya Post-post Ethereum Cepat ini Ya kan Dan juga Bagusnya juga Di kongres Voter juga udah pada Menang juga Hari ini Besok Rabu Masih ada voting ya Untuk kripto ya Kayaknya suara Pro sekali ke kripto Itu juga salah satu Good newsnya Buat kripto gitu Ya kan Karena Saya denger Yang sebelumnya Kebanyakan yang Untuk voting Regulasi kripto itu Kebanyakan yang Pro kan dari Republikan Tapi belakangan Tiba-tiba Udah ada beberapa Yang demokrat Juga ikut vote Pro ke kripto Ada 12 orang Kalau gak salah Kabarnya Ya Itulah yang Kemungkinan Agak berubah Arah gedung putih Ini Lihat Ya Mungkin juga Yang disuarakan Dan si Si ini Mark Cuban Nyentil juga Orang-orang gedung putih Kan Karena dia pengaruh Dia si Mark Cuban Kan agak ini juga Agak Ini Dia public figure juga Kan Kan dia udah bilang Ini Kalau si Si Biden Kalah Itu Salah besar Dari si Gensler ini Ya Karena dia gak Pro kripto Ini Anak-anak muda Yang Yang voter Gitu ya Voter anak muda Itu semua pada Pro kripto Ya Mungkin mereka Denger itu Bener juga Berubah arah Gitu ya Terus kelihatan Positif juga SEC Suruh lampirkan lagi File apa Yang untuk Nge-apply Ethereum ETF Spot Ya kelihatan Awalnya Orang agak ragu Di reject Kemungkinan Ya agak delay Tapi Kalau dia minta Di Ini Submit Dokumen Lain lagi Kayaknya agak Positif gitu Ya juga Makanya Ethereum Ini hijau tebal Ini Positif sekali Ethereum hijau tebal Makanya Alcoin juga Pada Bagus hijau Terutama Layer 2 Layer 2 Yang kurang perform Matic Matic Udah lama tidur Ini Naiknya Kurang sebagus L2 yang lain Gitu ya Kalau L2 yang lain Yang bagus Kayak Optimist Amal Lido Itu naiknya Lumayan Kan Kan Juga ikut Dia di atas 20% Gitu Ya Nah ini Kelihatan Yang Ethereum Naik Begini Ini yang Calur Ethereum Juga Naiknya Lumayan Gitu Uniswap Kan Itu DeFi Dari Ethereum Gitu Ini Kayaknya Kalau market Main ini Udah Dia Main Hijaukan Dulu Bullish Posisi Gini Nah ini Kayaknya Ya Kelihatan Kayaknya Jalur Jalur Ethereum Yang akan Lebih hijau Kayaknya Kalau kita Baca Gerakan Hari ini Ya Ya Ini Ethereum Yang naiknya Tinggi Begitu Ini Kayaknya Post Ethereum Ngolah Market Ini Ya Bisa Aja Di Belakang Ini Nah Kayak Begini Gini Kita Udah Tau Ini Goldman Sack Walaupun Mereka Ngomong Apa Mereka Itu Banyak Yang Hold Ethereum Gitu Ya Orang Kongres Juga Banyak Sekali Hold Ethereum Ya Nah Ini Ethereum Maxi Atau Pause Ethereum Beraksi Ya Kan Mantap Jadi Kita Lihatlah Ya Ini Udah Ada Signal Bagus Ini Udah 713 Ya Range Ke 72 Dulu 72 Terus Kemana Lagi Aranya Dia Akan Lewati 73 Dari ATH Baru Akan Buat ATH Baru Lagi Atau Enggak Nanti Kita Lihat Ya Yang Penting Market Sudah Mantap Begini Ya Kan Untuk Swing Yang Udah TP Good Luck Semua Semangat Suruh Nyanyi Lagu Kebangsa Ancuan Arnia IKIPI IKIPI Udah Mantap Lihatnya Arbitrum Juga Lumayan L2 Lumayan Lumayan Naiknya Setelah Ethereum Disorong Ethereum Udah Lama Nggak Nggak Pernah Naik Gitu Memcoin Memcoin Yang naik Kenceng Yang dari Ethereum Juga Keliatannya Dari PP Cuma Solana Bong Bong Yang Ini Floki Floki Juga Lumayan Pit Good luck Kemarin Dalam 2 hari Ini Banyak Nanya Itu Oracle Pit Saya Suruh Tahan Ada Yang Mocer Saya Belang Jangan Terus Naik Di atas 35% Tadi Pagi Lumayan Ada Yang Milih Yang Mana Saya Belang Pit Saya Lebih Pilih P-Y-T-E Oracle Itu P-Y-T-H Itu Lumayan lah Good luck Buat yang Ini Ada Justo Yang Agak Melempem Ini AAV AAV Juga Lumayan Nendang Balik Kelihatan Ini Semua Rata-rata Yang Hijaunya Lebih Bagus Lebih Tebal Itu Rata-rata Yang Ethereum Jalur Ethereum ETHV INS Itu Semua Yang Lumayan Naiknya Gitu Yang Kurang Justu Ini Gaming Gaming Melempem Sekali Udah Padahal Udah Hit Sampai Ini Tapi Koin-koin Gaming Kelihatan Sekali Melempem Gitu Ya Dari Kemarin Naik pun Gak Gimana Tapi Begitu Melorot Melorotnya Tajem Lagi Gitu Terus Galak Katanya Kena Hack Lagi Itu Penyakit Itu Itu Entah Mainan Def Atau Pasti Gak Gak Tau Asik Dari Dulu Di Hack Terus Itu Galak Nanti Tokonomik Bertambah Lagi Itulah Penyakit Padahal Gaming Gaming Lumayan Laku Bagus Gitu Tapi Tokonomik Manajemen Kelihatan Jelek Security Nya Juga Jelek Udah Berapa Kali Kena Hack Gitu Kita Begitu Kali Kali Ini Lihat ETH Yang Disorong Kenceng Terus Ikutannya Jalur ETH L2 Gitu Atau DeFi Yang ETH Gitu Kita Kesana Ini Yang Belum Terlalu Gimana Naiknya Kan AI Pilih Kalian Yang Jalur ETH Bukan AI Dari Yang Lain Gitu Karena Kelihatan Sekali Ini Yang Lebih Performa Bagus Kali Ini Yang Jalur Ethereum Gitu Oke Jadi Kalau Kalian Yang Belum Ini Saya Belum Sempet Ini Ada Berapa Kalian Cek Sendiri Untuk Spell Lebih Independent Ya Kan Kalian Ini Cari Yang Jalur Jalur ETH Yang Belum Gimana Naik Kalau Ada Event Jadi Gini Untuk Kalian Lebih Ini Kalian Cek Dulu Event Ya Sisa Event Ini Sampai Akhir May Apa Yang Ada Nah Terus Baru Lihat Ini Koin Dari Jalur Ethereum Atau Bukan Kalau Dia Misal Dari Jalur Solana Atau Cardano Gitu Atau Yang Lain Mungkin Gak Usah Lebih Condong Ke Ini Aja Solana Mungkin Masih Boleh Solana Kelihatan Perform Bagus Juga Post Solana Pasti Nanti Bisa Aja Habis Ethereum Mereka Karena 11 12 Post Ethereum Ini Banyak Yang Hold Solana Juga Kan Jadi Bisa Setelah Itu Yang Jalur Solana Bisa Saja Gitu Tapi Yang Pasti Kalau Yang Belum Sero Kemarin Yang Nunggu Pikir Masih Kebawa Nah Ini Kalau Masih Apa Lihat Market Sudah Hijau Positif Gitu Kalian Misalnya Mau Ini Masuk Carilah Lihat Yang Event Sampai Akhir Bulan Ini Koin Yang Ada Event Yang Jalur Ethereum Gitu Untuk Malam Ini Ya Event Gak Gold Saya Bahas Kalau Untuk Gold Saya Tadi Pagi Saya Sudah Masuk Posisi Ambil Posisi Short Saya Karena Saya Pikir Dengan Ini FOM Banyak Pertemuan Para Ini Kan Orang Bank Sentral Governor Bank Sentral FED FOMC Yanet Yellen Ini Saya Pikir Gold Udah Naik Tinggi Tadi Dia Nutup Hijau Pas Tadi Pagi Saya Lihat Dia Nutup Di 24 26 Saya Begitu Apa Saya Lihat Dia Market Asia Buka Di 24 26 Saya Langsung Ambil Posisi Short Ini Lumayan Profit Udah Di Atas 100 Pip Dapat Biarkan Ruk Kayaknya Masih Bisa Ini Saya Nunggu Mungkin Nanti Si Yanet Jalan Ini Abis Ini Mungkin Lebih Drop Lagi Hari Ini Logam Mulia Akan Lebih Koreksi Kayaknya Ya Kalau Lihat Dari Event Hari Ini Gitu Ya Dengan Kanada Juga Juga Ada 8 30 Untuk Waktu Eastern Time USA Ya Itu CPI Juga Data CPI Untuk Kanada Juga Ada Turun Gitu Ya Nah Dengan Data Ini Kelihatan Ya Malam Ini Mungkin Aja Lebih Koreksi Logam Mulia Bisa Aja Lebih Koreksi Ya Emas Perak Ya Kayaknya Malam Ini Bisa Lebih Koreksi Atau Setelah Jalan Kalau Dia Dia Mau Tekan Ya Kan Dia Poles Mungkin Saham Akan Lebih Hijau Malam Ini Ya Kripto Hijau Saham Hijau Logam Mulia Mungkin Akan Koreksi Itu Kelihatan Aranya Di Sana Ya Jadi Good luck Intinya Sabar Malah Kemarin Saya Buat Video Kan Gitu Saya Belang Market Kadang Dia Tiba Tiba Naik Yang Gitu Kita Nggak Nyangka Nah Kadang Begitu Kena Banting Ya Lumayan Juga Dropnya Gitu Ya Nah Kita Yang Udah Atur Posisi Keuangan Kita Atur Selalu Ada Standby Uang Dingin Begitu Ada Bantingan Kita Serok Ya Kan Nah Tunggu Pembalikan Arah Nah Ini Udah Pembalikan Arah Reversal Ya Kan Udah Pembalikan Arah Yang swing Udah Lumayan Cuannya TP Ya Kan Nah Kalau Yang Invest Ya Biarkan Dulu Belum Masuk Target Kan Yang Kalau Invest Belum Masuk Target Ya Biarkan Kita Harap Dia Ke Atas Lagi Ya Kan Lihat Dia Harus Ini Setelah 72 Dia Harus Tembus 73 Dulu Ya Kan Jangan Pula Dia Mentok Di 73 Jadi Double Pula Ya Kan Jadi Ini Masih Kita Lihat Keadaannya Gimana Tapi Kalau Udah Positif Tapi Seperti Yang Saya Perkirakan Masih Udah Ini Memang Harapan Saya Ini Pertengahan Setelah Habis Data CPI Market Harusnya Hijau Ya Kan Nutup Mei Harusnya Lebih Bagus Dia Punya Monthly Candle Seharusnya Ya Nah Kita Lihatlah June Itu Juga Bulan Penting Juga Gitu Harusnya Lebih Bagus Market Ya Kalau Dengan Kondisi Mereka Kalau Mau Cari Suara Untuk Partai Birunya Sudah Saatnya Mereka Memang Harus Hijaukan Market Juga Terus Suntik Siram Dana Ke Market Ya Kan Biar Kelihatan Dipoles Kayak Ekonomi Bagus Walaupun Sudah Banyak Yang Rontok Ya Di Makeup Makeup Dululah Ya Kan Nanti Makeup Suatu saat Makeup Luntur Itu Urusan Kedua Sekarang Diusahakan Makeup Makeup Dulu Ya Kan Yang Mana Jerawatan Lobang Lobang Kayak Saya Didempul Jadi Dikasih Ini Sama Yanet 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 Sekarang Market Yang Kopong Kopong Yang Bolong Bolong Itu Didempul Ditambal Dibuat Cantik Di Makeup Dulu Ya Kan Jadi Kita Yang Plankton Plankton Ini Dapat Dikit Ya Good luck Ya Kan Rezeki Ada Intinya Sabar Dan Ya Market Gitu Sudah Up Ada Down Down Saatnya Diberi Waktu Akumulasi Ya Kan Akumulasi Cukup Mereka Juga Post Gitu Kan Nah Begitu Akumulasi Cukup Udah Disorong Lagi Ke Atas By the way Good luck lah Semua Bagi Siapa Yang Sabar Yang Sadis Yang Tenang Ngadepi Market Good luck Ya Kan Dengan Pembalikan Ara Porto Kita Udah Hijau Tebel Semua Ya Kan Saya Koin Saya Rata-rata Hijau Semua Ya Dari Yang Mau Invest Ataupun Yang Swing Swing Tadi Udah Ada Yang Siap Tepe Tapi Malam Ini Lihat Saya Masih Hold Jilika Padahal Hari Ini Eventnya Masih Belum Galak Dia Harapannya Siapa Tau Masih Mau Kenceng Lagi Ya Kan Lihat Lihat Malam Ini Tapi Kalau Mas Nggak Mau Lagi Ya Udah Tepe Dulu Cukup Dapat Berapa Lumayan Selama Rejeki Ada Pokoknya Rejeki Yang Penting Ngalir Dulu Gitu Ya Kan Dapat Berapa Itu Urusan Kedua Yang Penting Harus Lancar Dulu Gitu Disini Dapat Dikit Sini Dikit Situ Dikit Kan Lumayan Juga Dikumpul Kumpul Betul Nggak Yang Penting Harus Ada Rejeki Ya Kan Jadi Begitu Aja Video Di Hari Selasa Ini Good Luck Buat Semuanya Karena Saya Lihat Komen Tunggu Pembalikan Arak Nah Sekarang Udah Reversal Breakout Dia Ke atas Ya Kan Candle Nya Juga Breakout Dia Kan Seminggu Sepuluh Harusnya Kan Bilang Dia Sebelah Catnya Itu Ada Bull flag Gitu Nah Dia Udah Breakout Dari Bull flag Nya Juga Kemarin Itu Ya Mantap Lah Jadi Good luck Buatnya Buat Semuanya Enjoy Dengan Porto Yang Ada Dan Cuan Yang Ada Ya Kan Tapi Tetap Harus Ingat Kalian Sendiri Harus Atur Manajemen Ya Mau TP Dimana Itu Masing-masing Tentukan Jangan Tanya Saya Tidak Ada Yang Bisa Selalu Tepat Dapat Di Top Ya Kan Yang Penting Syukurin Rezeki Ada Sekian Ya Udah Tinggal Nanti Olah Ke Ara Mana Ke Koin Mana Itu Swing Atau Scalping Gitu Kalau Yang Invest Ya Tunggu Sampai Di Target Ya Kalau Saya Untuk Yang Invest Ya Nggak Tau Pusing Saya Lihat Naik Ke Berapa Karena Seroknya Kan Di Berist Time Walaupun Kemarin Ke Banting Banting Masih Tetap Ada Di Atas 100% Cuan Maka Nggak Pusing Batas Sampai Nanti Pas Saya Mau Keluar Market Baru Yaudah TP Semua Ya Segitu Cuan Seberapa Naiknya God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Immanuel Hallelujah